Suling Naga, Jilip 54. Sudah ku ceritakan tadi betapa kekasih baruku ditawan oleh mereka berdua. Aku lalu berusaha untuk membebaskan kekasihku itu sehingga terjadi bentrokan di antara kami. Kemudian, Oke Chin Chu dan Tian Kek Seng Jin menemui aku dan mengajukan usul, yaitu Tian Kek Seng Jin minta kepadaku untuk membantu mereka berdua untuk menyerang dan melawan seorang pendekar keluarga Pulau Es yang bernama Sumat Chiang Bun. Dan aku sudah memenuhi permintaan itu sampai akhirnya kami bertiga berhasil melukai pendekar itu sehingga ia melarikan diri. Hei, Tian Kek Seng Jin, tidak benarkah ceritaku ini? Tidak benarkah bahwa aku telah membantu kalian menyerang Sumat Chiang Bun dan melukainya? Tian Kek Seng Jin tidak dapat membantah dan dia pun mengangguk. Nah, begitu baru laki-laki jujur, kata BKWI. Ceritanya bahwa ia membantu mereka mengalahkan pendekar keluarga Pulau Es telah mendatangkan kesan baik dalam hati Sin Kiam Woli. Selain Tian Kek Seng Jin, juga Oke Chin Chu minta kepadaku untuk mau melayani Nasubi Rahinya semalam suntuk. Kalau aku memenuhi kedua permintaan itu, barulah mereka akan membebaskan kekasihku itu. Dan permintaan Oke Chin Chu itu pun telah kupenuhi dengan hati rela. Hei, Oke Chin Chu, bukankah aku telah melayani dan tidur bersamamu selama semalam suntuk? Oke Chin Chu bersungut-sungut. Tidak ada bedanya tidur ditemani sesosok mayat. Tentu saja, aku tidak cinta padamu dan hatiku sedang kesal karena kalian menawan kekasihku. Mana mungkin aku bersikap hangat BKWI tertawa dan Sin Kiam Woli juga tersenyum. Melihat bentuk tubuh Oke Chin Chu yang perutnya gendut sekali itu, mukanya pucat kuning dan rambutnya yang putih riap-riapan, wanita mana yang akan timbul seleranya ketika berdekatan dengan dia? Nah, aku telah memenuhi permintaan mereka berdua, membantu mereka mengalahkan keluarga pendekar Pulau Es dan melayani Oke Chin Chu semalam suntuk, akan tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau membebaskan kekasihku, bahkan menyerang dan hendak membunuh aku. Hem Sin Kiam Woli melirik ke arah kedua orang Tosu itu yang diam saja tak dapat membantah. Karena aku tidak mampu mengalahkan pengeroyokan mereka dan juga tidak berhasil membebaskan kekasihku, aku berdua sekali. Kebetulan saat itu aku bertemu dengan sumoiku, murid kedua dari Siam KWI yaitu Siaw KWI. Nah, pada waktu itu Siaw KWI sedang berpacaran dengan pendekar Suling Naga. Mendengar kesulitanku ini, sumoiku Siaw KWI lalu membantuku dan pacarnya, yaitu pendekar Suling Naga, membantu pula sehingga akhirnya aku berhasil membebaskan kekasih baruku itu. Nah, apakah hal itu berarti aku bekerja sama dengan seorang pendekar untuk menentang kedua orang Tosu ini? Pertemuanku dengan dia hanya kebetulan saja dan pendekar itu tidak membantuku, melainkan membantu sumoiku Siaw KWI yang menjadi pacarnya. Sin Kiam Moli menarik napas lega, lalu menoleh kepada Oke Chin Chu dan Tian Kek Seng Jin. Benarkah keterangannya itu, Jiwi Totiang? Benar, akan tetapi semuanya yang berjuluk Siaw KWI dan bernama Kan Bilan itu sudah bergabung dengan para pendekar kata Oke Chin Chu, masih bersungut-sungut karena diam-diam dia merasa jengkel bila mengenang betapa wanita cantik ini pernah melayaninya dengan dingin seperti mayat. Memang ada perbedaan antara aku dengan Siaw KWI. Dia condong bekerja sama dengan para pendekar karena dia tergila-gila kepada pendekar Suling Naga, bahkan ketika terjadi pertempuran antara kelompok yang dipimpin oleh Sai Chu Lama dan Kim Hwa Anionio, dengan kelompok para pendekar, ia pun membantu para pendekar, bahkan bentrok dan berkelahi dengan aku sendiri. Akan tetapi, ketika ia melihat aku berduka karena kehilangan kekasih baruku, ia kemudian membantu dan karena aku ingin sekali mendapatkan kekasihku yang tertawan, tentu saja bantuannya ku terima. Harapanku untuk menyelamatkan kekasihku habis ketika dua orang Tosu ini melanggar janji dan menipuku. Siaw KWI memoli percaya akan keterangan BKWI karena dua orang Tosu itu sama sekali tidak membantah. Akan tetapi, hatinya masih merasa tidak senang mendengar betapa BKWI pernah dibantu oleh pendekar Suling Naga, musuh besarnya karena di dalam pertempuran itu, yang membunuh ibu angkatnya, Kim Hwa Anionio, adalah pendekar Suling Naga itulah. BKWI, apakah semenjak itu engkau tidak pernah lagi berhubungan dengan pendekar Suling Naga? Huh, untuk apa berhubungan dengan dia? Bertemu pun aku tidak pernah. Sebelum dia membantu Siaw KWI yang membantuku, pendekar itu dan semua temannya adalah musuh-musuh besarku. Sampai sekarang pun, para pendekar adalah musuh besarku. Hahaha, pendekar mana, BKWI? Coba sebutkan kata Tian Kek Seng Jin. Tosu Baw, pendekar mana lagi kalau bukan keturunan keluarga Pulau S? Engkau kan telah melihat dengan kedua matamu sendiri betapa aku membantu kalian mengalahkan dan melukai Sumat Chiang Bun, keturunan keluarga Pulau S. Sikap BKWI yang amat membenci Oke Chin Chu dan Tian Kek Seng Jin ini memang tidak mengherankan yang lain karena tentu BKWI masih mendendam oleh pelanggaran janji dan penipuan itu. BKWI, siapakah kekasihmu itu dan di mana dia sekarang? Sang Sin Kiam Moli bertanya, tertarik melihat betapa seorang seperti BKWI yang terkenal mempunyai kesukaan yang sama dengannya, dapat membelah seorang kekasih seperti itu. BKWI tersenyum lebar. Ayuh, Moli, seperti tidak tahu saja. Mana aku dapat tahan bersama seorang kekasih lebih dari tiga bulan? Aku sudah bosan dan sudah lama diakusinkirkan. Kemudian, agar tidak harus melalui ujian dengan pria lain, apalagi dengan tosu-tosu buruk di situ yang memandang kepadanya seperti segerombolan bandot melihat rumput muda, ia pun menyambung, terus terang saja, Moli, sudah beberapa lamanya aku menjauhkan diri dari laki-laki. Aku sudah muak dengan mereka dan sebagai gantinya, aku lebih mendekatkan diriku dengan sesama wanita. Eh, tanda serusin kiam Moli membelalakan matanya memandang rekannya itu. Apa, apa maksudmu? Terdengar Roke Chin Chu tertawa bergelak. Hahaha, pantas saja ketika melayani aku, kau begitu dingin. Tidak taunya kau sudah mengubah kesukaanmu, BKWI. Moli, agaknya dalam hal kesenangan dunia, biarpun engkau lebih liai dari BKWI, akan tetapi kalah pengalaman. Sekarang BKWI sudah menjadi seorang pencinta kaumnya sendiri, suka berhubungan dengan sesama wanita, seperti juga beberapa orang di antara kami lebih suka berdekatan dengan pria-pria muda remaja daripada dengan gadis-gadis. Sin Kiam Moli belum pernah mendengar akan hal yang dianggapnya aneh sekali itu, maka dia hanya bengong. Memang pengakuan BKWI bahwa dia sekarang tidak suka kepada pria, melainkan suka berdekatan wanita merupakan satu di antara siasatnya. Ia sedang menyelidiki lenyapnya putri keluarga kau, seorang gadis remaja berusia 13 tahun, dan sudah mengenal pula orang macam apa adanya Sin Kiam Moli. Kalau ia mengaku sebagai orang yang suka menggauli sesama wanita, maka apabila benar-benar kau Hang Li berada di situ dan masih hidup, lebih banyak kesempatan baginya untuk mendekatinya tanpa dicurigainya. Dan ia memiliki alasan untuk mendekati gadis remaja itu. Wah, aneh sekali. Apa senangnya, dengan sesama wanita berkata Sin Kiam Moli tanpa malu-malu, sedangkan para tosu itu hanya tertawa-tawa saja. Ah, engkau belum tahu, Moli. Kalau engkau sudah merasakan senangnya, engkau pun akan sependapat dengan aku, tidak lagi suka kepada laki-laki yang memuakan. Suasana menjadi gembira dan lega lah hati BKWI karena kini sikap mereka itu ramah dan senang, seolah-olah ia telah diterima di antara mereka dan tidak lagi dicurigai. Akan tetapi, tiba-tiba Okai Chin Chu yang cerdik berkata kepada Sin Kiam Moli. Moli, kalau kawan kita BKWI ini sedemikian membenci pendekar keluarga Pulau S, bahkan kini membenci pria pula, kenapa tidak suruh dia saja membunuh tikus itu? Hati Okai Chin Chu masih penuh dengan kebencian dan dendam kepada Hang Beng karena memang pemuda itu musuh besarnya, terutama sekali melihat betapa nyonya rumah agaknya tergila-gila pada pemuda itu. Sin Kiam Moli mengerutkan alisnya. Usul yang baik, pikirnya. Inilah bukti yang paling baik untuk melihat apakah benar BKWI datang dengan iktikat baik ataukah menyimpan rahasia dan menjadi kaki tangan musuh. Hmm, baik juga. Pemuda itu sudah berani menolakku, dan berkeras kepala. Memang sebaiknya kalau BKWI yang membunuhnya, akan tetapi tidak sekarang. Yang paling perlu sekarang aku ingin bertanya kepadamu, BKWI. Apakah maksud kunjunganmu yang tiba-tiba ini berkata demikian? Sepasang matu yang mencorong itu ditujukan kepada wajah BKWI dengan penuh selidik. BKWI tadi sudah terkejut setengah mati bahwa ia akan diserahi tugas membunuh seorang pemuda. Tetapi diam-diam ia mencatat kata-kata lanjutan dari Sin Kiam Moli yang menyatakan betapa pemuda itu telah menolaknya. Hal ini berarti bahwa Sin Kiam Moli jatuh hati kepada pemuda itu, entah siapa dan pemuda itu telah menolak cintanya. Kini ditanya oleh Sin Kiam Moli tentang maksud kedatangannya, ia menjawab dengan lancar dan tenang karena memang sebelumnya sudah diatur terlebih dahulu sebagai siasatnya. Moli, seperti engkau ketahui juga, tiga orang guruku. Juga kekasihnya, hehehe, oke cincu mengejek. Benar, juga kekasihku, mereka sudah tewas oleh para pendekar. Akan tetapi, para pendekar keturunan keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir itu semuanya demikian lihai sehingga seorang diri saja, apakah dayaku? Aku ingin sekali membalas dendam, namun tahu akan kelemahan diri sendiri. Oleh karena itu, aku lalu teringat kepadamu, Moli. Bukankah engkau murid dari mendiang Kim Hwe Anionio, bahkan kabarnya juga anak angkatnya? Nah, Kim Hwe Anionio juga tewas dalam pertempuran itu. Aku yakin bahwa engkau tentu juga menaruh dendam. Karena musuh-musuh kita sama, maka kurasa alangkah baiknya kalau kita bergabung untuk menghadapi mereka. Karena itulah aku datang ke sini, Moli. Sintiam Moli mengangguk-angguk sambil memandang kepada ketujuh orang Tosu itu. Dan bagaimana pendapat kalian, para Tosu yang? Aku sendiri setuju untuk menerimanya sebagai sekutu karena BKWI adalah tenaga yang sangat baik, hal ini sudah banyak ku dengar. Para Tosu itu lalu saling pandang dan dari pandang match mereka, mereka pun setuju dan senang kalau menerima bantuan seorang seperti BKWI. Akan tetapi, tidak mudah untuk bekerja sama dengan kami, Moli. Kepada dirimu, kami sudah percaya sepenuhnya. Akan tetapi kalau BKWI ingin bekerja sama dengan kita, sebaiknya kalau ia memenuhi beberapa syarat terlebih dulu, kata Oke Chin Chu. BKWI menjebikan bibirnya memandang kepada Oke Chin Chu. Di dalam kehidupan para tokoh sesat, memang tidak banyak dipergunakan tata susila dan sopan santun, sudah biasa mereka itu mengemukakan perasaan hatinya secara terbuka, bahkan perasaan tidak senang pun tidak disembunyikan. Oke Chin Chu, Tosu tua bangka yang bau. Kalau syarat itu kau yang mengajukan aku tidak akan sudi karena engkau pasti akan menipuku lagi. Biarlah syaratnya ditentukan oleh Sien Kiam Moli. Tentu saja kalau aku disuruh melayani laki-laki, betapapun muda dan gantengnya, aku berkeberatan karena aku sudah tidak dapat lagi melayani pria setelah aku lebih suka berdekatan dengan wanita. Apalagi disuruh melayani kalian ini, terutama sekali engkau, Oke Chin Chu. Aku tidak sudi. Nah, syarat apa yang diajukan agar kalian percaya kepadaku? Biarpun di luarnya BKWI bersikap tenang dan menantang, namun jantungnya berdebar penuh ketegangan karena maklum bahwa ia tentu takkan mampu melakukan perbuatan yang jahat dan kejam, yang berlawanan dengan suara hatinya yang sudah berubah sama sekali itu. Ia dapat menyamar sebagai tokoh sesat, karena hal itu hanyalah hiria saja. Akan tetapi betapa mungkin batinnya dapat berubah menjadi jahat kembali? Lebih baik mati. Moli, tidak ada bukti yang lebih baik daripada menyuruh ia membunuh pendekar yang menjadi tawananmu itu. Kalau ia mau membunuhnya, barulah kami percaya padanya, kata Oke Chin Chu dengan marah karena ucapan BKWI tadi menyinggung harga dirinya sebagai seorang pria. Sintia memoli mengangguk. Bukti itu pun baik sekali. BKWI, mari ikut bersamaku. BKWI menahan guncangan hatinya dan dengan sikap dibuat tenang ia pun mengikuti Sintia memoli, diikuti pandang matu dan tawa ketujuh orang tosu itu. Sintia memoli membawa BKWI menuruni lorong di bawah tanah. Hem, menjemukan sekali tosu-tosu tua bangka itu BKWI mengomel. Mereka masih tidak mau percaya bahwa aku adalah musuh besar keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir. Padahal, tiga orang guruku tewas di tangan para pendekar itu. Berilah orang-orang dari keluarga itu kepadaku dan akanku bunuh semua mereka. Sintia memoli tiba-tiba menghentikan langkahnya di jalan tangga yang menuruni lorong itu. Ketahuilah bahwa aku memiliki dua orang tawanan dan keduanya adalah anggota keluarga dan murid dari para pendekar Pulau Es dan Gulun Pasir. Ahaha. Benarkah itu, Moli? Siapakah mereka tanya BKWI? Terkejut bukan dibuat-buat. Sintia memoli tersenyum bangga akan hasil pekerjaannya. Pertama-tama, aku sudah berhasil menculik puteri keturunan Pulau Es dan Gulun Pasir. Benarkah? Hebat. Siapa ia BKWI pura-pura bertanya padahal jantungnya berdebar tegang karena ternyata dugaan bilan dan simhau benar. Perempuan iblis inilah yang telah menculik Kau Hangli itu. Ia bernama Kau Hangli, puteri dari pendekar Kau Chinleong keturunan Gulun Pasir dan Sumahwi keturunan Pulau Es akan tetapi tak seorang pun yang menyangka padaku, dan baru-baru ini malah kukirim potongan rambutnya dan hiasan rambutnya kepada keluarga kau yang mengadakan testa ulang tahun. Ih, jadi engkau kah yang melakukan hal itu, yang melempar fitnah kepada KU BKWI berseru kaget sekali, dan diam-diam ia waspada. Kalau wanita ini yang melakukan penukaran bingkisan di dalam pesta ulang tahun Kau Chinleong itu, berarti Moli sudah tahu akan kehadirannya dan tentu menaruh curiga akan hubungannya yang baik dengan para pendekar. Hihihi, kau kira aku begitu bodoh untuk pergi sendiri ke sana? Ketika mendengar bahwa Kau Chinleong mengadakan testa ulang tahunnya, aku lalu mengirimkan dua benda itu untuk membuat mereka gelisah dan berduka. Aku lalu menyuruh seorang teman yang boleh dipercaya untuk mengirim sumbangan itu tanpa dapat diketahui siapa pengirimnya. Dia adalah Saichu Sintou, copet sakti kepala singa, seorang kawan baik yang ahli untuk mencuri atau mencopet dengan kecepatan luar biasa. Dan dia sendiri pun membenci para pendekar karena seringkali dia bentrok dengan mereka dan pernah beberapa kali dihajar. Ah BKWI bernapas lega. Tahulah diakini siapa orang berwok yang menurut para pelayan dalam pesta sudah masuk ke dalam dapur pura-pura mabok, kemudian menaruh racun dalam arak. Kiranya dia itu adalah Saichu Sintou, kaki tangan Sien Kiamoli. Pantas saja dapat menukar bingkisannya tanpa ada yang mengetahuinya, karena dia memang ahli copet sesuai dengan julukannya. Dalam satu atau dua hari ini tentu dia akan segera kembali dan ingin aku mendengar laporannya, hai hai hai. Selaka, pikir BKWI. Sekarang ia harus mengubah sikapnya, tidak mungkin lagi ia dapat berpura-pura tidak tahu akan penculikan itu. Air, kiranya dia itu orang buk katanya lagi dengan sikap kaget sekali dan memandang pada nyonya rumah dengan metel, terbelalak. Sungguh suatu hal yang amat kebetulan sekali. Apakah barangkali engkau pula yang menyuruh Saichu Sintou itu melempar fitnah kepadaku? Sien Kiamoli memandang tajam. Dua kali engkau mengatakan melempar fitnah. Apa maksudmu? Ketahuilah, Moli. Kau Chin Leong mengirim undangan dan membolahkan siapa saja mendatangi ulang taunya. Aku mendengar akan hal itu dan aku ingin sekali tahu apa yang terjadi dan ingin pula melihat-lihat keadaan semenjak tiga orang suhuku tewas. Maka aku nekat mendatangi pesta itu. Dan terjadilah fitnah itu. Orangmu itu telah menukar bingkisanku dengan bungkusan terisi rambut dan hiasan rambut itu. Dan tentu saja akulah yang dituduh menculik putri mereka dan mereka menyerangku. Eh, haha. Hihihi, sungguh lucu. Aku belum tahu akan hal itu karena Sintou belum kembali. Akan tetapi usahanya itu baik pula karena dia hendak mengacaukan pesta itu, dan karena iseng, dan karena tahu pula bahwa engkau musuh adalah mereka, maka dia sengaja menukar bingkisan itu. Hihihi, sungguh lucu. Memang dia telah berhasil mengacaukan pesta dengan menaburkan racun ke dalam arak. Lagi-lagi aku yang menjadi pelampiasan amarah mereka. Tentu saja aku terpaksa melarikan diri menghadapi demikian banyaknya pendekar yang marah kepada aku. Dan aku pun lalu lari ke sini untuk berlindung dan bersekutu denganmu. Sintia memoli terkekeh geli, sedikit pun tidak menaruh curiga kepada BKWI karena wanita ini demikian berterus terang dan tidak nampak khawatir sama sekali. Kalau nanti utusannya itu pulang, tentu ia akan mendengar laporannya dan dia akan tahu apakah BKWI membohong ataukah tidak. Ahaha, sungguh lucu sekali. Saitu Sintou memang pandai berulah. Kalau dia pulang aku akan memberi banyak hadiah kepadanya. Akan tetapi mengapa engkau repot-repot menahan anak itu dan tidak kau bunuh saja BKWI bertanya, sengaja ia bertanya dengan sikap kejam untuk memperlihatkan betapa bencinya ia kepada keluarga para pendekar itu. Aku amat suka kepadanya. Ia anak manis dan berbakat. Dan aku menculiknya dengan menyamar sebagai ang ilama sehingga aku muncul sebagai penolong bagi anak itu. Maka aku lalu mengambil ia sebagai muridku, supaya aku dapat lebih lama menikmati kemenangan ini. Dan kelak, kalau saatnya tiba baru aku akan memukul benar-benar, entah dengan care bagaimana. Akan tetapi, kenapa sekarang kau tawan BKWI medesak, heran. Dia mulai memberontak dan bertihak kepada seorang tawanan lain yang baru saja datang menyerahkan diri. Hihih, kau tentu tidak akan mampu menduga siapa orang itu. Dialah yang akan kami minta agar kau membunuhnya. Dia datang untuk mencari Hang Li, akan tetapi aku berhasil menangkapnya. Dia tampan dan gagah, dan aku, hem, aku suka padanya. Akan tetapi pemuda tak tahu diri itu berani menolak cintaku. Mestinya sudah kubunuh dia, akan tetapi entah bagaimana, aku terlalu sayang untuk membunuhnya, BKWI. Kau tentu tahu bagaimana rasanya hati kalau sudah tergila-gila. Dia bernama Gu Hang Beng, murid dari musuhmu, Sumac yang bun tokoh Pulau Es itu. Ayuh, dia memang musuh besarku. Sudah beberapa kali dia bentrok dengan aku, bahkan ketika terjadi keributan di pesa, dialah yang menyerangku paling hebat, bahkan dia yang mengejar-ngejarku. Kiranya dia juga sudah tiba di sini? Tentu dalam usahanya mengejarku. Aku percaya padamu, BKWI. Akan tetapi para Tosu itu tidak percaya, maka sebaiknya engkau membunuh saja dia. Apa sukarnya membunuh seekor harimau sekalipun kalau dia sudah berada di dalam kandang? Mari kita lihat. BKWI memutar otaknya untuk mencari akal karena tentu saja ia tidak mau membunuh Hang Beng, meski untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan Hang Li sekalipun. Mulai mengajaknya memasuki ruangan tahanan. Di sana, di dalam dua kamar tahanan yang berdampingan, BKWI melihat seorang anak perempuan berusia kurang lebih 13 tahun yang manis sedang duduk bersandar dinding, dan di kamar lain nampak Hang Beng duduk bersilah. BKWI menahan perasaannya kemudian ia menghampiri dan tertawa mengejek. Hei hei, kiranya Gu Hang Beng manusia sombong itu kini sudah tak berdaya, di dalam kerangkeng seperti seekor monyet dia tertawa dan suaranya penuh sindiran. Mendengar suara ini, Hang Beng membuka matanya memandang. Ketika dia melihat bahwa yang mengejeknya itu bukan lain adalah BKWI yang datang bersama Sintia Memoli, mukanya menjadi merah sekali dan matanya memancarkan sinar berapi-api. Dia meloncat berdiri, bagaikan seekor harimau ingin dia dapat keluar dari kerangkeng untuk menerjang wanita itu. Dia bertolak pinggang dan menuding dengan telunjuk kirinya ke arah muka BKWI. BKWI, setan perempuan yang busuk. Perempuan busuk macam engkau ini selamanya akan tetap jahat dan busuk. Ternyata benar dugaanku bahwa engkau bekerja sama dengan Sintia Memoli untuk menculik adik Hang Li. Terkutuk engkau, BKWI. BKWI juga terkekeh mengejek. Hei hei, engkau seorang pemuda yang sombong dan goblok kemudian setelah memandang ke arah Hang Li yang juga memandang tanpa bangkit dari duduknya. BKWI berkata kepada Sintia Memoli, Hem, keenakan dia jika dibunuh begitu saja, Molly. Membunuh dia apa sih sukarnya? Akan tetapi terlalu enak baginya. Mari kita bicara di sana. Ia lalu mengajak Molly keluar dari tempat tahanan itu sampai tidak nampak oleh Hang Ding. Molly, sebetulnya amat sayang jika dia dibunuh begitu saja. Aku sudah sering bentrok dengan dia dan tahu betul bahwa dia adalah seorang perjaka emas. Perjaka emas? Apa maksudmu? Air, kiranya engkau belum banyak pengalaman dalam hal ini walaupun kita tadinya memiliki kesukaan yang sama, Molly. Dia seorang perjaka asli yang bertulang baik dan berdarah bersih. Siapa yang pertama kali melakukan hubungan dengan seorang perjaka emas, tentunya akan menjadi awet muda dan tak pernah dapat kelihatan tua. Hem, memang tadinya aku sayang kepadanya. Akan tetapi walaupun aku tadinya telah mempergunakan sihir, dia tetap menolak keinginanku. Hem, mudah saja, Molly. Aku dapat menggunakan akal sehingga dia akan berubah menjadi seperti seekor kuda jantan yang jinak dan akan melayani segala keinginanmu dengan senang hati. Ahaha, benarkah itu, dikawaii? Aku akan berterima kasih sekali kalau benar engkau mampu membuatnya jinak untukku, kata Sintiam Molly dengan wajah berseri. Akan tetapi, aku mempunyai satu permintaan yang kuharap akankah setujui sebagai upahku. Aku melihat anak perempuan itu, hem, ia hanyalah anak dari musuh-musuh kita dan ia sudah tidak mentaatimu lagi. Sudah kukatakan tadi bahwa aku tidak memiliki selera lagi terhadap pria, akan tetapi melihat seorang gadis remaja, hem, bolahkah aku meminjam tawananmu itu untuk satu malam saja, Molly? Dengan demikian, kita berdua dapat bersenang-senang, engkau bersama pemuda yang ganteng dan gagah itu, dan aku bersama gadis remaja itu. Molly sudah terlalu bernafsu untuk memikirkan hal lain. Apalagi kini muridnya itu telah berubah, mungkin pula telah membencinya. Baiklah, begitu pemuda itu mau memenuhi keinginanku, anak perempuan itu boleh kau miliki satu malam. Lakukanlah cepat, aku sudah tidak sabar lagi untuk melihatnya. Molly, engkau tentu tahu bahwa tujuh orang tosu itu seperti anjing-anjing yang mengilar melihat kita berdua. Mereka itu seperti hendak berebut dan akan menerkamku kalau saja aku mau melayani mereka. Kalau mereka melihat kita berdua bersenang-senang dan tak mempedulikan mereka, tentu membuat mereka iri dan marah, mungkin mereka akan menyatakan tidak setuju dengan niat kita. Karena itu, sebaiknya hal ini kita lakukan di luar pengetahuan mereka dan caranya terserah kepadamu untuk mengaturnya. Sintia Molly mengerutkan alisnya dan melihat kebenaran ucapan BKWI. Memang tujuh orang tosu itu sudah dilayani oleh tiga orang pelayannya, Akan tetapi agaknya tiga orang itu untuk mereka masih kurang dan mereka memang selalu mengincarnya dan juga mengincar BKWI seperti yang dapat dia lihat dari pandang match mereka terhadap BKWI tadi. Jangan khawatir, dapat diatur, katanya dan ia pun menarik sehelai tali yang tergantung di sudut lorong. Tak lama kemudian, muncul Ang Nyo yang mendengar suara panggilan rahasia itu. Engkau cepat cari perempuan secukupnya untuk menemani tujuh orang tosu tamu kita itu. Berikan bayaran secukupnya. Aku dan BKWI tidak ingin diganggu malam ini. Ang Nyo tersenyum girang. Ia dan dua orang kawannya sudah merasa muak dengan tujuh orang tosu yang terpaksa harus mereka layani itu. Kini, Molly menyuruh ia mencari tujuh orang perempuan dari dusun di kaki bukit. Jika ia membayar mahal, tentu banyak yang mau dan hal ini berarti ia dan kawan-kawannya akan bebas dari cengkeraman tosu-tosu tua yang rakus itu. Sekarang bagaimana, BKWI? Molly, sebaiknya kita lakukan usaha penjinakan pemuda itu malam nanti kalau para tosu sudah sibuk bersenang-senang di kamar masing-masing. Sementara ini, kita beritahukan kepada mereka bahwa pembunuhan atas diri pemuda itu ditunda dulu karena engkau hendak menaklukan dia terlebih dulu dengan bantuanku. Sintia Molly merasa agak kecewa bahwa tidak sekarang saja ia dapat mendekat pemuda itu, akan tetapi karena ia tidak mau terganggu oleh para tosu, ia pun setuju. Mereka keluar lagi dari lorong bawah tanah dan memasuki ruangan tamu di mana para tosu itu masih makan minum sambil mengobrol dan tertawa-tawa. Walaupun mereka mengenakan jubah pendekta, namun sikap mereka jauh daripada patut untuk menjadi pendekta-pendekta yang hidup saleh. Melihat munculnya dua orang wanita itu, Oke Chin Chu yang masih mendongkol terhadap BKWI segera berkata, Wah, kalian nampaknya bukan seperti orang-orang yang baru saja membunuh musuh. Apakah tikus itu sudah dibunuh? Begitu melihat BKWI, dia mencak-mencak dan memaki-maki. Jelaslah bahwa dia amat membenci BKWI. Tentu saja, kata BKWI, sudah beberapa kali aku berkelahi dengan dia dan burunya. Akan tetapi, aku tak ingin dia mati begitu saja. Terlalu enak dan terlalu mudah baginya. Aku ingin menatelukannya dulu, mempermainkan dan menghinanya sampat puas, baru aku akan membunuhnya, sambung Sien Kiam Moli. Hahaha, bagaimana hal itu mungkin, Moli? Dengan sihirmu pun engkau tidak dapat menundukkan dia malam itu, kata Tian Kek Seng Jin. Akan tetapi sekarang ada BKWI yang akan membantuku. Ia mempunyai care untuk mencinakan pemuda itu untukku. Biarkan aku bersenang-senang, dan jangan khawatir karena sekarang aku sedang memesan beberapa orang gadis cantik dari dusun untuk menemani kalian bertujuh. Mendengar ini, tujuh orang Tosu itu menjadi gembira dan mereka tidak lagi menyatakan ketidakcocokan atau kecurigaan mereka terhadap rencana Moli dan BKWI. Malam itu, setelah para Tosu memasuki kamar mereka bersama para wanita dusun yang didatangkan Ang Mio, Sien Kiam Moli dan BKWI memasuki lorong bawah tanah. BKWI memberitahu kepada Moli bahwa ia memiliki minuman yang akan dapat merampas semangat Hong Beng, membuat pemuda itu lupa diri dan tentu akan menuruti semua permintaan Sien Kiam Moli. Akan tetapi bagaimana engkau akan dapat memaksanya untuk minum? Serahkan saja kepada aku, Moli. Aku mempunyai akal dan engkau sebaiknya jangan ikut mendekat agar Hong Beng tak menjadi curiga. Biarkan aku sendiri menghadapinya dan aku akan dapat memujuknya untuk minum obatku itu. Baik, tetapi jangan sampai engkau gagal, BKWI, kata-kata ini mengandung ancaman. Jangan khawatir, Moli, aku pasti berhasil. Akan tetapi ingat akan janjimu, begitu dia kelihatan menurut, gadis remaja itu harus diserahkan kepada aku. Baik. Nah, sekarang kau menanti dan mendengarkan dari sini saja, sebaiknya aku sendiri yang menghadapinya, kata BKWI. Ia lalu memasuki ruangan kamar tahanan dan di bawah sinar lampu lentera yang cukup terang, ia melihat betapa Hang Li rebah terlentang di atas lantai, sedangkan Hang Beng sudah duduk bersila lagi. Di sudut kamar terdapat mangkok-mangkok dan sumpit, sisa makanan yang diberikan kepada mereka oleh Hak Niu. Melihat kemunculan BKWI, Hang Beng lalu mengerutkan alisnya dan tetap saja duduk bersila. Sin Kiam Moli yang bersembunyi, mengikuti semua percakapan mereka dengan penuh perhatian. Ia seorang wanita yang cukup cerdik dan tidak ingin dikelabui, maka meskipun ia sudah percaya kepada BKWI, tetap saja ia mengikuti semua peristiwa di ruangan tahanan itu dengan penuh perhatian. Ia merasa aman dan yakin bahwa hanya ia seoranglah yang dapat membebaskan Gu Hang Beng maupun kau Hang Li, karena kunci kedua kamar tahanan itu selalu berada di saku bajunya. Perempuan iblis Jai Hanam terkutuk. Mau apa kau masuk ke sini? Mau membunuhku? Silakan, aku tahu bahwa engkau hanyalah seorang pengecut yang beraninya hanya terhadap orang yang sudah tidak berdaya terdengar Hang Beng membentak dengan suara marah dan mengandung penuh kebencian sehingga hati Sin Kiam Moli menjadi kecil. Bagaimana mungkin BKWI mampu membujuk pemuda yang demikian membenci dirinya? Gu Hang Beng, engkau lah laki-laki yang sama sekali tidak mengenal Budi, terdengar BKWI berkata. Butakah matamu? Tidak dapatkah engkau melihat betapa Sin Kiam Moli telah jatuh cinta kepadamu? Kalau engkau seorang pemuda yang berakal sehat, tentu engkau memilih hidup dengan menemani Sin Kiam Moli bersenang-senang. Mengapa engkau demikian keras kepala? Bukankah engkau adalah seorang laki-laki yang dewasa dan normal? Sambil berkata-kata dengan suara membujuk ini, di luar taunya Sin Kiam Moli karena BKWI memegang kertas bertulis itu di depan perutnya sehingga Hang Beng saja yang dapat membacanya, BKWI memberi tanda dengan keripan macu kepada pemuda itu, sementara mulutnya terus membujuk. Sejenak Hang Beng tertegun. Tulisan itu mudah dibaca karena tulisannya besar-besar dan jelas. Dia cepat membaca. Aku datang untuk membebaskan engkau dan Hang Li. Terus bersikap lah bermusuhan denganku, kemudian minum obat yang kuberikan, lalu engkau pura-pura mabok terbius. Selanjutnya, pura-pura lemas saja dan serahkan kepadaku. Jangan bergerak sebelum ku beritahukan. Hang Beng selesai membaca dan biarpun dia masih belum percaya benar, namun dia tahu bahwa tentu wanita ini datang bersama Sim Ho dan Bilan yang juga hendak menyelamatkan Hang Li. Sudahlah, perempuan siluman, jangan membujuk lagi, percuma saja katanya sambil memberi isarat dengan matanya bahwa dia mengerti. Lebih baik bunuh saja aku daripada harus tunduk dan melakukan perbuatan hina itu. Gu Hang Beng, pemuda tolong. Engkau masih muda belia, tampan dan gagah. Apakah kau lebih suka mati konyol dan menolak kesenangan yang dapat kau nikmati? Sekali lagi, maukah engkau menyerah dan menuruti semua keinginan Sien Kiamoli? Ingat, kalau engkau menolak, aku sudah menerima perintah untuk membunuhmu sekarang juga. Tanpa menanti sebentar pun, tanpa keraguan sedikit pun, Hang Beng lalu membentak sesuai dengan suara hatinya, juga sesuai dengan permintaan BKWI dalam surat agar dia bersikap bermusuhan. Keparat, tulikah engkau. Aku tidak sudi, sekali tidak sudi dan selamanya pun, tak sudi. Mau bunuh, lekas bunuh, siapa takut mati? Tiba-tiba terdengar suara halus dari kamar tahanan yang ada di sebelah, hem, suara gusuh yang demikian gagah perkasa, sedangkan suara perempuan ini bagaikan siluman tukang bujuk yang tak tahu malu itulah suara Hang Li yang ikut merasa tegang dan marah. Ayuh, adik manis, jangan terlalu galak, nanti kemanisanmu berkurang. Engkau tunggu saja, engkau akan menikmati kesenangan luar biasa dengan aku, kata BKWI, sengaja berkata demikian untuk lebih meyakinkan hatimu Ali yang mengintai dan mendengarkan. Siluman jahat, tidak perlu engkau membujuk atau merayu aku Hang Li membentak marah dan BKWI mengeluarkan suara ketawa mengejek. Siluman jahat, tak perlu banyak cakap lagi. Jika engkau datang hendak membunuhku, lakukanlah. Aku akan menghadapi kematian dengan kedua mata, terbuka. Jangan harap engkau akan dapat membuat aku ketakutan dengan bujukan dan ancaman. Hem, jadi engkau tetap memilih mampus. Engkau tak takut mati. Hem, aku masih belum mau percaya. Engkau tentu ingin menggunakan kepandayanmu untuk mencoba menipuku dan membuat aku lengah. Kalau memang benar engkau memilih mati, nah, ini aku bawakan sebotol kecil racun. Beranikah engkau meminumnya? Engkau akan mati dengan tenang, seperti orang pergi tidur saja. Ataukah engkau lebih memilih matiku serang dengan jarum-jarum beracun dari luar kamar tahanan? Nah, minumlah ini kalau memang benar engkau tidak takut mati, bukan hanya bualan sombong belaka. Dari tempat persembunyiannya, Cynthia Moli terus mengintai dengan jantungnya yang berdebar-debar. Maukah pemuda itu minum obat yang akan membuatnya tunduk dan jinak seperti yang dijanjikan oleh Dikawi kepadanya? Gu Su Heng, jangan percaya omongan si Luman itu. Dari suaranya saja aku tahu bahwa ia adalah seorang manusia si Luman yang jahat, kata-katanya penuh dengan bujuk rayu dan tipu. Jangan mau minum racun itu terdengar suara Hang Li yang merasa khawatir sekali. Ia tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi di kamar tahanan sebelah, akan tetapi dapat mendengar percakapan mereka. Akan tetapi Hang Beng, setelah bertemu pandang yang penuh arti dengan BKWI, lalu menerima botol kecil berisi cairan bening itu, dan berkata dengan lantang karena dia pun tahu bahwa sikap BKWI yang penuh rahasia itu menunjukkan bahwa ada orang lain, tentu Iblis Bettina Cynthia Moli, yang melakukan pengintaian. Hem, siapa takut mati dan dia pun membuka tutup botol dan meminumnya sampai habis. Diam-diam dia merasa geli karena tahu bahwa yang diminumnya itu hanyalah air putih biasa saja, tidak mengandung apa-apa yang mencurigakan. Kini BKWI yang bermain sandiwara. Suaranya terdengar girang sekali. Hai hai hik, kau kira aku sedang berpura-pura dengan ancaman kosong? Ha, lihat betapa wajahmu telah menjadi pucat, dan tubuhmu pasti menjadi lemas. Ha ha ha, ya, engkau boleh berusaha mengerahkan singkangmu, Gu Hang Beng, akan tetapi percuma saja. Semua kemauanmu telah lenyap, dan engkau sekarang menjadi penurut. Engkau akan mendengarkan semua perintah dan mentaatinya tanpa melawan sedikitpun. Ha ha ha, dan Hang Beng yang sebetulnya tidak merasakan sesuatu, kini melakukan apa yang dikatakan BKWI. Dengan ilmu singkangnya, ia dapat menahan dan memperlambat jalan darah dan membuat mukanya tampak pucat, lalu tubuhnya terhuyung dan jika dia tidak berpegang kepada jeruji, tentu dia sudah roboh. Kepalanya menunduk dan tergantung seolah-olah kepala itu terasa berat dan pening, matanya terpejam. Molly, kesinilah dan lihat hasilnya BKWI berseru ke belakang. Sintiam Molly cepat berlari mendekati kamar tahanan itu. Ia menemukan Hang Beng dalam keadaan tak berdaya, bergantung kejeruji jendela dan nampak pucat dan lemas. Giranglah hatinya melihat ini. Sekarang gak akan melakukan apa saja yang kau perintahkan, Molly. Ha ha ha, terima kasih, BKWI. Aku akan membawanya ke kamarku sekarang juga. Airh, jangan lupa membuka kamar tahanan sebelah, Molly. Jangan khawatir. Nih kuncinya, kau buka sendiri. Akan tetapi, jangan sampai ia terluka apalagi terbunuh. Engkau hanya boleh meminjamnya saja untuk memuaskan seleramu yang gila itu. Aku masih belum selesai dengan anak itu. Baiklah, siapa mau mencelakakannya? Aku, aku sayang pada anak-anak seperti itu, bagaikan kuncup bunga yang mulai mekar, hai hai hai. Dua orang wanita itu membuka pintu kamar tahanan. Melihat masuknya seorang wanita yang tidak dikenalnya, akan tetapi yang diketahuinya adalah wanita yang tadi dimakinya siluman, yang tentunya sudah membius atau meracuni guhangbeng seperti yang tadi didengarnya, Hongli menjadi marah sekali. Begitu pintu kamar tahanan itu dibuka dari luar, darah cilik ini menyambut BKWI dengan makian. Siluman bektina keparat. Ia pun sudah menerjang dan menyerang dengan nekat, bagaikan seekor anak ahrimau yang marah. Akan tetapi, tentu saja serangannya itu tiada artinya bagi seorang wanita selihai BKWI. Dengan cekatan, wanita ini menyambut tubuh kecil yang menyerangnya itu dengan tangkapan tangan kiri sedangkan tangan kanannya sudah menotok pundak Hongli. Anak itu terkulai lemas dan segera dipondongnya sambil tertawa kecil. Sementara itu, saat melihat pintu kamar tahanannya terbuka dan melihat Sin Kiam Mo Li masuk, sukar sekali bagi Hongdeng untuk menahan dirinya untuk tidak menerjangnya. Akan tetapi ia teringat akan pesan BKWI. Ia harus berhati-hati karena BKWI bermaksud untuk menyelamatkan Hongli. Kalau dia sembrono dan hanya menurutkan nafsu hati lalu menyerang Mo Li, jangan-jangan dia membuat kapiran semua rencana BKWI yang belum diketahuinya bagaimana. Karena itu, ketika Mo Li menyentuh lengan dan pundaknya untuk meyakinkan diri, dia membuat tubuhnya lumpuh dan jalan darahnya berjalan sangat lambat sehingga wanita itu percaya bahwa dia benar-benar berada dalam pengaruh dius yang amat kuat. Ia pun membiarkan saja wanita itu merangkulnya, menciumnya kemudian tertawa kecil dan menuntunnya keluar dari dalam kamar penjara. Ia bertemu dengan BKWI di luar kamar tahanan, dan melihat Hongli sudah terkulai lemas dipanggul oleh BKWI. BKWI tersenyum kepadanya. Bagaimana Mo Li? Tidak manjurkah obatku? Memang ampuh sekali, dan aku berterima kasih padamu, BKWI, kata Sintiam Mo Li sambil merangkul pinggang Hang Beng. Gu Hang Beng, kata BKWI dan Mo Li mengira bahwa rekannya itu akan mengejek tawanannya, akan tetapi ternyata panggilan itu oleh BKWI disambung dengan seruan, serbu UU. Dan ia sendiri mengirim tamparan keras ke arah kepala Mo Li. Tentu saja Sintiam Mo Li terkejut bukan main. Cepat ia miringkan tubuhnya mengelap dari tamparan yang amat berbahaya itu. Akan tetapi pada saat itu Hang Beng juga telah menyerangnya. Pemuda ini tadi dirangkul pinggangnya, maka hantaman Hang Beng yang amat dekat itu sukar sekali dihilangkan dan biarpun ia sudah membuang diri, tetap saja punggungnya terkena pukulan tangan Hang Beng. Buk! Tubuh Sintiam Mo Li terpelanting keras dan ketika ia meloncat berdiri, dari mulutnya keluar darah segar. Wanita ini ternyata kuat sekali karena hantaman itu sama sekali tak membuatnya lemah. Dia bahkan mencabut pedangnya dan memandang dengan mata penuh kemarahan kepada BKWI dan Hang Beng. BKWI, manusia hina, hianat dan curang bentaknya. Hang Beng, bawa dia keluar dari sini, suruh dia menjadi penunjuk jalan. Sepat, biar ku hadapi siluman ini kata BKWI sambil melemparkan tubuh Hang Liang dan Biang telah ia bebaskan totokannya kepada Hang Beng. Pemuda itu cepat menangkap Hang Li. Dipondongnya gadis cilik itu, kemudian maklum bahwa yang terpenting adalah menyelamatkan Hang Li, dia meloncat keluar dari tempat tahanan itu. Moli hendak mengejar, akan tetapi BKWI sudah menghadang di depannya dan BKWI juga mencabut pedangnya, menghadang Moli sambil tersenyum mengejek. Nah, sekarang kita boleh mengadu kepandayan, Moli. Akulah lawanmu. Saking marahnya, Cynthia Moli tidak mampu mengeluarkan suara apapun, bahkan saking marahnya, ia tak ingat untuk berteriak minta bantuan para pelayan dan juga para tamunya untuk mencegah Hang Beng dan Hong Li melarikan diri. Mulutnya menyeringai penuh kebencian, sepasang matanya mencorong seolah-olah ia hendak menelan BKWI bulat-bulat. Ia lantas mengeluarkan suara melengking nyaring dan pedangnya berubah menjadi sinar berkelebat, Tau-tau pedang itu telah menyambar dan menusuk ke arah dada BKWI. Keringk! Bunga api berpijar menyilaukan matuk ketika dua batang pedang bertemu. BKWI merasa betapa telapak tangannya panas dan lengan kanannya tergetar hebat. Maklumlah di abahwa Cynthia Moli memang sesuai dengan julukannya, Iblis Betina berpedang sakti, amat hebat ilmu pedangnya. Oleh karena itu, sambil melawan dengan pedang, BKWI mengeluarkan ilmu-ilmu tangan kosongnya yang tidak kalah hebatnya. Dia mengisi tangan kirinya dengan ilmu yang disebut kiamciang, tangan pedang, ilmu dari CMKWI yang amat terkenal. Dengan ilmu ini, tangan kirinya kalau dipergunakan untuk menyerang, Tiada ubahnya sebatang pedang pula, yang selain amat kuat, juga dapat membabat anggota tubuh lawan sampai buntung, Bahkan lengan kiri ini berani menangkis senjata tajam karena telah dilindungi kekebalan kiamciang. Di samping ini, ia juga merubah-rubah ilmu pedangnya karena memang wanita ini telah mewarisi semua ilmu dari ketiga orang gurunya, Yaitu mendiang HKWI Ongsi Raja Iblis Hitam, Imkan KWI Si Iblis Akhirat dan Iblis Mayat Hidup Yang ketiganya merupakan datuk sesat yang terkenal dengan julukan CMKWI, Tiga Iblis. Akan tetapi sekali ini BKWI bertemu lawan yang sangat tangguh pula. Sintia Memoli adalah anak angkat mendiang Kim Hwa Anionio, Sudah mewarisi semua ilmu dari nenek sakti itu dan ditambah dengan pengalamannya yang luas, Ia merupakan seorang wanita yang amat liai, bukan saja dalam ilmu silat, Melainkan juga memiliki kekuatan batin yang hebat karena ia pernah mempelajari ilmu sihir. Kalau saja ia tidak menghadapi seorang yang juga sudah matang seperti BKWI, Tentu ia dapat menjatuhkan lawan dengan ilmu sihirnya. Bahkan kinipun, dengan mengeluarkan lengkingan-lengkingan tajam yang mengandung kekuatan batin, Beberapa kali BKWI merasa jantungnya tergetar dan terguncang hebat yang hampir saja melumpuhkannya. Tetapi, maklum akan kesaktian lawan, BKWI lalu mengerahkan segala kemampuan dan tenaganya untuk melakukan perlawanan dengan amat gigihnya. Hong Beng memondong Hong Li keluar dari kamar tahanan itu menurutkan petunjuk Hong Li. Ternyata lorong yang membawa mereka ke atas itu tidak terjaga. Tiga orang pelayan Moli agaknya sedang asyik melayani tujuh orang tosu bersama wanita-wanita dusun. Hong Li minta turun dari pondongan karena tubuhnya sudah terasa segar kembali dan gadis inilah yang menjadi petunjuk jalan untuk keluar dari daerah berbahaya itu. Akan tetapi, tiba-tiba Hong Beng teringat akan BKWI. Bagaimana dia dapat melarikan diri dan meninggalkan BKWI di tempat yang berbahaya itu? Selama ini dia telah salah sangka terhadap BKWI, bahkan terhadap Bilan dan Simhou. Dia sudah menganggap bahwa BKWI adalah seorang wanita iblis yang tidak mungkin menjadi baik kembali. Akan tetapi, kini dah melihat kenyataan betapa keliru pendapatnya itu, pendapat yang dahulu didorong oleh perasaan iri dan cemburu karena cintanya terhadap Bilan gagal. Kini baru nampak olehnya, BKWI telah menjadi seorang wanita yang gagah perkasa. Hal ini telah dibuktikannya. BKWI telah mengorbankan diri, menghadapi Sin Kiam Woli yang demikian lihainya, yang masih dibantu tujuh orang Tosu. BKWI mengorbankan diri demi menyelamatkan dia dan Hong Li. Dan bagaimana mungkin dia sekarang melarikan diri meninggalkan wanita itu begitu saja di ancam bahaya maut? Ah!